Bulan Ramadhan, gak dengerin Sushi FM Yang bener aja, rugi dong We play all the hits Double 9.1 Sushi FM Let's go Ramadhan di Sushi FM, sinari hati dan tak baikkan Terima kasih buat kamu, Sushi Metra, yang udah konseren Restu Sampai ke jam 12 yang ini Jangan lupa terus konseren Sushi FM-nya Sampai jam 12 malam, abis ini Kamu bakar teman-teman sama Bibah di musik putar batas Hai Bibah Hai Restu Lo, gue pengen nanya deh ya Kebetulan gue tadi abis dihubungi sama ande gue Tapi lo tipikal yang kalau misalnya Kan sekarang baru mungkin semingguan puasa Tapi udah nyari baju lebaran belum? Seriusan Tiba-tiba Gue aja lupa sih, jurnanya kapan terakhir kali gue beli baju lebaran Oh iya Iya, karena gue itu suka warna putih kan tuh Jadi gue tuh punya, sebenernya bukan punya gue Punya ibu gue Tapi? Itu dibeli bahkan Baju itu dibeli bahkan waktu gue SMP atau apa Di saat gue dikasih gamis musliman gitu Ibu gue itu punya baju Baju, baju apa ya? Blus gitu ya Blus putih Tapi untuk lebaran memang Baju muslim-muslim ala-ala Cuman Dan selalu gue padanin sama Levis Atau Rokaki Dan sampai sekarang gue masih suka sama baju itu Oke, oke Itu biasanya buat hari pertama berarti kan? Iya, untuk pergi sholat deh lebih tepatnya Di luar itu gue Yaudah sih Oh gitu Berarti lu bukan tim yang nge-war banget ya baju lebaran ya Soalnya kayak sekarang aja Itu gue di kotak-otak sama adik gue terkait baju lebaran Mau kita beli gitu loh Kalau hari pertama Menarik Hari pertama itu emang kalau di keluarga gue tuh Pake baju dari nyokap gue Baju nyokap gue tuh Banyak banget baju putihnya kan Jadi daripada gue beli Dan juga gue gak terlalu yang intu banget sama gamis Ya udah pake punya nyokap Nah maksudnya hari kedua 3-4-5-nya ini Oh ada hari 2-3-4-5-nya Iya, betul Menarik 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 Gue lebarannya kan panjang waktunya kan Jadi makanya lagi war itu gitu loh Oh gitu Tapi lu pernah gak ngerasain war baju lebaran? War baju lebaran? Enggak sih Biasanya gue emang kayaknya gak punya interest yang berlebih terhadap sesuatu gitu loh tuh Jadi kayak misalnya beli baju lebaran waktu SD, SMP pun Itu emak gue yang beli Oh gitu Lu juga gak ikutan? Kadang gue males Karena gue puasa ya Anak kecil puasa Kita males ke pasar lagi kayak gitu kan Jadi kayak ah panas kayak gitu kan Dan nanti kalau gue biasanya ikut ke pasar itu bakal bikin gue kecapean dan gue udah kelemmer-kelemmer Jadi gue males ngikutin ibu gue Iya ya Lu tau ibu-ibu kan? Ditawar 100 dia katanya kan Indah dong katanya Terus abis itu 50 Tawarannya Terlalu jauh ya Terlalu jauh kan Tapi dia muter lagi ujung-ujung Balik lagi ke situ Gue gak bisa banget kayak gitu Jadi gue capek Jadi gue gak memutuskan Oh yaudah gak usah aja Cuman gak tau Lebaran tahun ini belum dibicarakan yang kayak gimana-gimana sama ibu bapak gue Cuman basic banget Biasanya kita emang pake baju putih-putih sih Memang Karena ya suka aja gitu Kalo gue emang sama adik gue tuh mikirnya haris lah itunya gitu loh Dan kebetulan kemarin gue kayaknya udah sebenernya ngeluarnya deket-deket gitu kan Deket lembaran Dan kayaknya cukup bikin stressful gitu loh Kayaknya gue gak mau lagi deh ngeluarnya deket-deket lembaran gitu loh Maksudnya kayak sekarang akhirnya nyicil-nyicil sama adik gue Tapi kayaknya trendnya udah keliatan lebaran tahun ini Yang rompi-rompi gitu Iya sepertinya kalo tau Gue tau trendnya tuh Cuman karena gue tau trend Gue suka nih baju Tapi ini lagi trend nih Yaudah ntar deh kayak gitu Oh gitu Karena masa kembaran satu Indonesia Liat dari monster Keliatan aja gue itu emang suka baju Iya Enggak-enggak gue suka baju Jadi gue suka nge-scroll Kalo ya buka tiktok ya tiktok Kalo instagram-instagram Tapi itu baju dan lain-lain gitu loh tuh Jadi keliatan Tidak toko itu punya model yang mirip Nah itu makanya gue mencari untuk toko yang tidak punya bajunya mirip gitu Makanya Karena ah ini nih trendnya Kalo trend lebaran kemarin kan mereka kembar warna sage ya Warna sage Trend tahun ini sepertinya rumpi-rumpi ala-ala gitu deh Nah itu tuh keluarga gue paling gak suka tuh Kalo satu sama semua sama tuh gak suka gitu Saatnya sempet juga lilak-lilakan Apalagi ya Warna-warna gitu ya Satu lila semua lilak gitu Masa isi dunia ini lilak gitu loh Jadi kayak gak akan gue pake baju gitu loh Gue semakin trend gue makin menghindari itu Karena biasanya trend-trend fast fashion itu ya sekali pake doang Habis itu mana sih orang pake lilak sekarang Gak keliatan satu-satu doang Ya mereka yang tetap beli suka ungu lah yang pake kan Tapi kalo orang yang ngikut trend-trend doang Dia gak akan pake lagi biasanya Nah kalo misalnya keluarga gue tuh pasti nyari warna Untuk kalo kita beli baju lebaran ya Nyari warna-warna basic gitu loh Yang kayaknya mau kapalan pun bakal gue pake Long lasting ya Bener-bener-bener Ya mungkin karena keluarga bapak gue kan jauh ya Jadi gue gak banyak tempat untuk gue harus datengin gitu loh tuh Dateng aja ke rumah gue Jauh juga ya di bukit tinggi Aduh gue juga gak rekomendasi lu bukit tinggi sih pas lebaran Gue aja ngerasa kayak gue gak mau Gak tahu Iya gue gak mau pergi-pergi kalo udah di bukitnya gini Jadi aduh Biba gue mau ngeluar lagi Semangat ya nyari baju lebaran ya Siap Aduh Biba social media bakal sama kamu di impon sekitar terbatas Terima kasih buat kamu udah kosenin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan misi ah Eh guys guys kita bikin konten tiktoknya kayak gini yuk Eh kalo lari itu untuk ngebakar apa? Memori ya? Hah? Salur ini Yuk 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 you Gue dulu Perut peroncongan Pas pusho itu karena mapor ya Kotak kue buat lebaran itu namanya hopeless kan ya Makanan khas minang itu renggang kan Aduh Gue ya Program sahur di Sucio FM itu namanya nyaru kan Hah? backbone apaan? Iya nyaru Nyari seru di Sucio FM dan jam 3 sama jam 6 pagi Tapi 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 Terus, di sana juga ada obses, obrolan seru setelah subuh. Nah, di sore harinya juga ada posting taubat, dari jam 3 sampai jam 6 sore. Eh, seru juga ya. Nah, tunggu dulu. Di posting taubat ada lomba membaca Al-Quran tingkat remaja dan kurma, kuliner Ramadan. Terus, berapa lagi? Nah, kalau di weekend istusya, fam, juga ada omaga. Obrolan Ramadan gak ada abisnya. Ih, seru banget. Ya, seru sih. Tapi kan gak gini konsepnya. Ramadhan di Susha, fam, sinari hati dengan kebaikan. Bulan Ramadan gak dengerin Susha, fam. Yang bener aja, rugi dong. Awas, ada musik tak terbatas. Teman makan siang paling pas, pakai volume paling keras, dikonsenien sampai tuntas. Perhatian-perhatian. Sushimitra yang kami hormati, selamat datang di musik tak terbatas. Monsenin musik tak terbatas, menyebabkan update info musik terbaru, tahu lagu paling hits, terhibur, dan lain-lain. Musik tak terbatas, only on radio Susha, fam. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadhan di Susha, fam, sinari hati dengan kebaikan. Sushimitra selamat siang. Hari ini ada Habibah nih yang nemenin kamu. Seperti biasa ya, di musik tak terbatas dari jam 12 sampai ke jam 2 siang. Hari ini bakal banyak banget yang seru-seru, jadi pastiin konserin Habibah ya. Selamat siang, Sushimitra. Hari ini musik tak terbatas, balik lagi nemenin kamu selama 2 jam ke depan. Bakal banyak banget pastinya ya, lagu-lagu rinyah yang bakal Biba puterin buat kamu di siang ini. Plus bakal Biba update juga informasi seputar dunia musik untuk ngisi waktu kamu di siang ini. Mungkin lagi pada istirahat ya, yaudah gak apa-apa, konserin Habibah aja. Kamu boleh banget ya, Sushimitra. Konserin Habibah di 99.1 FM, www.susha.com.id, radio online, dan juga video.com, Sushimitra. Selain itu, kamu juga boleh banget nih untuk tahu keseruan dari para Andiko. Dan kenalan sama Andiko, Andiko, Susha FM, kamu boleh banget main-main ke sosial media kita. Itu ada di TikTok, Instagram, dan Twitter pastinya di one and only at radio Susha FM, Sushimitra. Di sana bakal banyak banget update dan informasi yang seru-seru, jadi pastiin kamu udah follow sebuah sosial media kita ya. Bulan Ramadan, gak dengerin Susha FM. Yang bener aja, rugi dong. We play all the hits. Double 9.1 Susha FM. Sushimitra katanya semakin dewasa seseorang, akan semakin banyak hal yang mereka fikirkan. Karena akan semakin banyak juga pengalaman hidup yang mereka lalui. Gak jarang, kadang di beberapa orang kangen gitu mereka yang dulu. Mereka yang mungkin banyak ketahuannya, banyak sukanya dibanding dukanya. Ini juga yang berusaha disampaikan sama sasa Alex Lohan, Sushimitra. Yang ngomongin kalau dia akan ngerilis album studio ketiganya berjudul Mi Again, Sushimitra. Dan juga udah ngerilis lagu yang sama Mi Again juga di tanggal 15 Maret kemarin, Sushimitra. Tapi untuk full albumnya, itu akan dirilis di 17 Mei 2024 nanti. Album ini katanya merupakan karya pertamanya ya, dalam 2 tahun sejak ngerilis I Blame The World pada tahun 2022 lalu, Sushimitra. Tapi album Mi Again sendiri itu bakal diterdiri dari 13 lagu, dan ada kolaborasi juga sama Ruston Kelly, Sushimitra. Dan untuk kamu yang mungkin hari ini lagi mencari tentang identitas diri kamu, Biba rasa album ini bakal cocok banget untuk kamu. Tapi sebelum itu kamu mungkin boleh dulu dengar beberapa lagu-lagu mereka. Sushimitra, kalau udah bulan Ramadan kayak gini, momen buka puasa pasti selalu jadi momen yang spesial. Mau berbuka puasa bareng keluarga, temen, atau pasangan, pastiin ya Sushimitra, tempatnya juga spesial. Kamu bisa banget nih, Sushimitra, untuk nikmati berbuka puasa bersama di UNP Hotel & Convention. Karena ada banyak banget nih pilihan paket Ramadan All You Can Eat yang bisa kamu pesan, Sushimitra. Ada paket Pahepu Ramadan dengan harga 50 ribu rupiah per orang, di mana kamu bisa berbuka puasa dengan pemandangan Sky Lounge. Terus juga ada paket mahasiswa di harga 65 ribu rupiah per orang, dengan minimal pemesanan 30 peks aja, Sushimitra. Dan yang terakhir juga ada nih, paket umum di harga 95 ribu rupiah per orang, kamu bisa banget untuk menikmati buffet Bajamba Restoran All You Can Eat, Sushimitra. Untuk reservasinya, kamu boleh banget ya, untuk langsung aja menghubungi UNP Hotel & Convention di 0812-4684-8787, atau bisa juga ke nomor 0812-7778-68 atas nama Mayang, Sushimitra. Atau kamu juga bisa banget nih, untuk kontak ke 0812-6743-9729 atas nama Ayu Sushimitra. Dan untuk informasi lebih lanjut, bisa banget nih, kamu lihat di Instagramnya, di at UNP Hotel dan Facebook UNP Hotel & Convention, Sushimitra. Pak, aku udah setiap nih, ayo berangkat sekarang. Oke, tapi nanti kita cari koran singgalang dulu ya, papa gak mau ketinggalan berita terbaru. Oh, koran singgalang yang beritanya lengkap dan aktual itu ya, pak? Betul, dan sebagai koran orang awa, informasi serta edukasi yang diberikan, bikin kita tetap setia sebagai pembacanya, nak. Wah, koran singgalang emang rancah ya, pak? Setuju, nak, sesuai tuh, mah. Yaudah, yuk kita berangkat. Harian Umum Independen Singgalang, tampil dengan wajah baru dan isi yang lebih berkualitas. Untuk berlangganan, silahkan hubungi redaksi kami di 0751-36923. Dan untuk iklan dan sirkulasi, hubungi di 0751-25001. Atau bisa langsung datang ke jalan veteran nomor 17, Padang. Koran Singgalang, membina harga diri untuk kesejahteraan bangsa. Tater Batas, bareng Biba. Perhatian, perhatian. Sushimitra yang kami hormati, selamat datang di Musik Tater Batas. Nontonin Musik Tater Batas, menyebabkan update info musik terbaru. Tahu lagu paling hits, terhibur, dan lain-lain. Musbah yang nemenin kamu di Musik Tater Batas sampai kelar di jam 2 siang nanti, Sushimitra. Ada penyanyi plus penulis lagu asal Inggris bernama Kenya Grace, Sushimitra. Yang katanya akan ngerilis EP terbarunya yang berjudul The Aftertaste di tanggal 22 Maret nanti, Sushimitra. Jadi EP The Aftertaste ini sendiri katanya akan terdiri dari 9 lagu nih. Dan diproduseri sama diri dia sendiri. Dan EP ini juga merupakan rilisan pertamanya di bawah label besar Warner Records, Sushimitra. Tapi sebelum ngerilis full EP-nya, dia udah lebih dulu nih ngerilis single ketiganya berjudul It's Not Fair. Menurut Biba, lagu It's Not Fair ini bakal cocok banget, Sushimitra. Untuk kamu yang selalu memikirkan sesuatu banget sama orang itu, tapi setelah dipikir-pikir kok orang itu nggak bergantung sama kamu. Nah, kurang lebih lagunya bakal bercerita seperti itu, Sushimitra. Dan untuk EP-nya sendiri, kita tunggu aja sebentar lagi ya. Sushimitra Tapi lagu Bad Behavior ini sendiri menurut Biba bakal cocok banget untuk kamu yang saat ini lagi terbelenggu sama kata-kata orang lain dan kayaknya hidup kamu tuh nggak bebas gitu karena ngikutin omongan orang lain mulu. Karena lagu ini bakal bercerita ke kamu dan mengisyaratkan ke kamu untuk yaudah hiduplah dengan bebas dan menikmati setiap hari-hari yang kamu lewatin. Biar ada adrenalinnya dan biar lebih seru juga hidupnya karena nggak mikirin kata-kata orang mulu. Di Korea Cuma di musik saat terbatas Sushimitra di tanggal 19 Maret kemarin, News 1 ya, ngasih laporan yang menarik. Kalau katanya Eiping akan comeback as a group pada tanggal 19 April nanti, Sushimitra dengan ngerilis lagu baru. Buat kamu yang suka banget sama Eiping, Biba yakin dan percaya kamu tahu tanggal 19 April adalah hari yang spesial untuk Eiping. Karena barengan ya, sama perayaan ulang tahun debut Eiping yang ke-13, Sushimitra. Dan lagu ini katanya bakal menunjukkan atau bakal bercerita ke kamu tentang perayaan akan pencapaian yang udah disapai sama member-member Eiping ini, Sushimitra. Tapi menanggapi laporan ini dari anggota Eiping sendiri itu udah konfirmasi kalau memang benar mereka lagi dalam masa persiapan untuk comeback group secara penuh, Sushimitra. Dan katanya ini emang akan dirilis di tahun ini. Dan saat ini mereka memang lagi dalam tahap persiapan. Waduh, kayak gimana ya kira-kira comeback dari Eiping ini? Karena sejujurnya Biba cukup kangen dengan para member Eiping ini, Sushimitra. Tapi kalau memang benar comeback Eiping ini dikonfirmasi di bulan April nanti, Sushimitra, ini berarti akan menandai ya perilisan pertama Eiping dalam 4 bulan terakhir ya sejak mereka merilis Pink Christmas yang dirilis pada bulan Desember lalu, Sushimitra. Oi Din, sibuk banget sih. Ada apa sih di HP-nya? Ini loh Bang, Dini lagi ngontak temen-temen lagi. Buat acara Bookber nanti. Mumpung udah Ramadan kan? Oh, lu mau bikin acara buka bersama bareng temen-temen ya? Kalau Bookber mah di Grand Basco Hotel aja. Ikutan merajut Ramadan penuh arti bareng Grand Basco Hotel. Boleh tuh. Tapi di Grand Basco Hotel ada harga spesial nggak buat berbuka? Ya ada dong. Lu bisa pesan duluan, ada paket berbuka early boat harganya Rp135.000. Bisa dipesan dari sekarang sampai 9 Maret 2024. Nah, kalau mau pesan pas bulan puasa, juga ada paket iftar buffet di harga Rp145.000. Lu bisa nikmatin all you can eat buffet di sana. Bakal tersedia hidangan khas Nusantara dan tradisional, takjil, stall, live cooking at bajamba restoran dari Grand Basco Hotel, dan bakal ada live music. Kalau gini kan, Dini nggak perlu bingung lagi membookber di mana. Dini langsung ke Grand Basco Hotel deh sekarang. Eh bentar, nggak perlu jauh-jauh ke sana. Pesannya tinggal lewat nomor ini nih. Di 0852-6311-8761 atas nama Hendra, atau juga bisa di 0811-6633-456 atas nama Ayu. Bisa juga di 0823-9115-4444 atas nama Oshi, dan di 0851-6102-7097 atas nama Silvina. Kalau masih penasaran sama menu berbuka puasa di Grand Basco Hotel, tinggal cek aja Instagram dan TikTok mereka di at Grand Basco Hotel. Nah gitu dong, Dini pesan sekarang deh. Biar bukuernya nggak jadi wacana doang. Bener tuh, pokoknya kalau mau buka bersama bareng teman-teman dan keluarga, pasti di Grand Basco Hotel. Sikta terbatas bareng Biba. Sushi Mitra, kalau boleh Biba cerita, Biba itu tipikal orang yang bakal mumet banget kalau internet Biba itu ngadet, Sushi Mitra. Tapi Biba selalu punya solusi untuk bikin internetan Biba itu jadi jauh lebih seru sesetiap harinya, Sushi Mitra. Tapi emang boleh, ya boleh dong Sushi Mitra, kalau kamu pakai Telkomsel. Karena ada paket super seru, yang kuotanya makin banyak, tapi harganya tetap hemat nih, Sushi Mitra. Dengan bayar 100 ribu rupiah, kamu bisa dapetin kuota sampai 60 GB yang bisa dipakai buat nge-game, nonton video lucu, atau streaming serial favorit kamu yang pastinya bisa banget nih, Sushi Mitra, untuk bikin hari kamu jadi tambah seru. Mau pilihan paket yang terjangkau, juga jangan khawatir, ada Sushi Mitra. Mulai dari 20 ribuan aja, kamu bisa aktifin paket super seru ini. Jadi tunggu apa lagi? Saran bibah, yuk segera aktifkan paketnya sekarang dengan buka aplikasi My Telkomsel, tekan bintang 363 pagar, atau juga boleh nih, kamu kunjungi outlet terdekatnya, Sushi Mitra. Yang paling seru, ya cuma Telkomsel. Syarat dan ketentuannya berlaku ya, Sushi Mitra. Dan promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa banget nih. Kamu dapetin di Instagramnya, di at Telkomsel Sumatra, atau di at MySumatra Sushi Mitra. Ramadan di Sushi FM, sinari hati dengan kebaikan. That was today with Berisik Sushi Mitra, jadi lagu rinyah terakhir yang Biba puterin buat kamu di musik tak terbatas siang ini. Thank you so much buat kamu yang udah concernin Habibah ya, Sushi Mitra, dari jam 12 ya, sampai ke jam 2 siang ini, berarti udah 2 jam Biba nemenin kamu di hari ini. Besok Biba masih bakal balik lagi, insya Allah nemenin kamu di musik tak terbatas seperti biasa. Jadi pastiin kamu terus concernin radio Sushi FM-nya, karena bakal banyak banget yang seru-seru, mulai dari jam 3 subuh sampai ke jam 12 malam, Sushi Mitra. Nanti di jam 4 sore juga bakal ada lomba membaca Al-Quran, jadi buat kamu yang seperti apa suara indah dari para kafilah-kafir radio Sushi FM-nya. Untuk saat ini sama Biba-nya, udahan dulu Sushi Mitra, semoga puasa kamu berjalan lancar dan berburu takjilnya juga aman, damai, sejahtera ya Sushi Mitra. Biba pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and me see ya. Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go. Playing more music, this is your favorite radio station. Playing more music, we are your number one radio station. The GFM.